Perut Anda Di akhir minggu, Anda juga dapat menggunakan beberapa trik gaya dan mengatur postur agar perut terlihat lebih rata pada hari penting tersebut Metode 1 Minum untuk meratakan perut Jadikan air sebagai nomor 1 Air adalah kebutuhan, tetapi perannya semakin penting jika Anda sedang berusaha meratakan perut Ketika minum, Anda membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan, menghentikan retensi air Penyebab utama perut buncit, dan merasa kenyang sehingga Anda tidak terlalu ingin makan Air juga memecah lemak menjadi energi dan mengangkut nutrisi ke otot untuk memelihara metabolisme Tambahkan irisan lemon, jeruk, atau mentimun ke dalam air putih untuk memberi sedikit rasa Anda juga dapat mencoba herbal dan bunga seperti mentol atau lemon verbena Ganti teh Anda dengan teh hijau Di antara sekian banyak manfaatnya, teh hijau juga dikatakan dapat membantu mengurangi lemak perut berkat kandungan antioksidannya yang disebut katekina Agar manfaat pembakaran lemaknya lebih maksimal, minumlah teh hijau sebelum berolah raga Buatlah smootie Smootie adalah pilihan enak untuk menjaga hidrasi tubuh dan mendukung upaya meratakan perut Bila minum smootie semangka, Anda mendapatkan manfaat asam amino disebut arginina yang ditemukan dalam semangka Studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa arginina dapat mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan masa otot 1. Smootie yang dibuat dengan nanas memberikan manfaat bromelain, yaitu enzim dalam nanas yang membantu memecah protein, mempermudah proses pencernaan, dan menghilangkan kembung Membuat smootie semangka, potong 300 gram semangka dan masukkan dalam blender Tambahkan kuarto gelas susu bebas lemak dan dan proses dalam blender selama 15 detik atau sampai halus Tambahkan 2 gelases dan proses lagi selama 20 detik atau sampai membentuk konsistensi yang Anda suka Untuk 2 porsi, 2. Membuat smootie nanas, masukkan 1 gelas susu skim ke dalam blender dengan 100 gram nanas segar atau kaleng Atur whip pada blender dan proses selama 1 menit Tuang ke dalam gelas dan tambahkan 1 sendok makan minyak flakse atau organik jenis yang diproses dengan penekanan dingin Untuk 1 porsi, 3. Minumlah air jahe Jahe membantu menenangkan saluran gastrointestinal dan dapat membantu mengurangi kembung Tambahkan jahe parut segar ke dalam teh hijau atau rebus jahe cincang untuk membuat teh jahe Minumlah teh pepermin Restoran menawarkan permen pepermin setelah makan bukan tanpa alasan, itu karena pepermin membantu proses pencernaan Sedulah teh pepermin atau tambahkan daun pepermin ke dalam air panas atau teh hijau Jauhi alkohol Alkohol bukanlah teman Anda dalam upaya meratakan perut Alkohol membuat tubuh Anda menyimpan lebih banyak lemak dan membakar 36% lebih sedikit dari biasanya Alkohol juga dapat menghalangi produksi hormon pembakar lemak di tubuh Hindari minuman berkarbonasi dan yang difermentasi Jenis minuman tersebut mengandung gas, dan ketika Anda meminumnya, Anda memasukkan gas ke dalam sistem pencernaan sehingga perut menjadi buncit dan kembung Katakan tidak pada sorbitol Sorbitol adalah pemanis buatan yang terkandung dalam soda diet Walaupun sorbitol menambahkan rasa manis tanpa kalori, masalahnya adalah tubuh sulit mencerna zat tersebut Sorbitol tidak hanya terkandung dalam soda, waspade juga yogurt, makanan kemasan yang kalorinya telah dikurangi, permen karet dan permen Metode 2 Olahraga untuk meratakan perut Pilihlah olahraga kardio Tidak ada yang mengalahkan latihan aerobika dalam perang melawan perut buncit Studi oleh Universitas Duke di Amerika menemukan bahwa olahraga aerobika adalah cara paling efektif untuk membakar lemak perut Dan bahwa olahraga aerobika membakar kalori 67% lebih banyak daripada olahraga ketahanan atau program yang mengombinasikan kardio dan ketahanan 5. Orang dewasa disarankan berolahraga paling tidak 150 menit dengan aktivitas aerobika sedang Jalan cepat atau berenang, atau 75 menit seminggu untuk aktivitas aerobika tinggi, seperti lari, dibagi rata dalam seminggu Sesi olahraga dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari, tetapi satu sesi paling tidak berlangsung selama 10 menit Jika Anda ingin menurunkan berat badan, Anda harus meningkatkan intensitas, durasi, atau keduanya Lakukan krunah Tidak pernah ada kesepakatan di antara para pelatih kebugaran tentang apakah krunah adalah cara terbaik untuk meratakan perut Tetapi tidak ada yang membantah bahwa krunah melatih otot di depan dan sisi abdomen Pelvic tilt krunah Baringkan tubuh telentang di atas bola stabilitas, stability ball, dengan punggung dan kepala ditekankan ke bola Kaki menapak lantai dan pegang dumbbell seberat 2,5-5 kg di kedua tangan tepat di depan dada Kencangkan otot perut dan angkat badan sampai bau terangkat dari bola Kemudian gunakan kedua tangan untuk mengangkat dumbbell ke arah atas Lakukan 3 set dengan 12-15 repetisi Istirahat selama 30 detik di antara setiap set Arms over straight leg krunah Peganglah dumbbell seberat 5-6 kg dan berbaringlah telentang dengan lengan dipanjangkan di atas kepala Angkat kaki membentuk sudut 45 derajat Bawa lengan ke depan dada dan angkat bau dari matras sambil mengangkat kaki sampai tegak lurus dengan lantai Kembali pada posisi semula, namun jangan turunkan kaki sampai menyentuh lantai Lakukan 3 kali dengan 15 repetisi Istirahat 30 detik di antara set Latih bagian tengah tubuh Anda Bagian tengah tubuh terdiri dari otot abdominal serta otot punggung bawah, dasar panggul, dan pinggul Total ada lebih dari 15 otot Untuk mendapatkan perut yang benar-benar rata, Anda membutuhkan olahraga yang menargetkan semua otot tersebut Saya pelan Berbaringlah miring ke kiri dengan siku tepat di bawah bau dan kaki berhimpitan satu sama lain Tempatkan tangan kanan di bawah kiri atau di pinggul kanan Kencangkan perut dan angkat pinggul dari lantai sampai lengan bawah dan kaki seimbang sehingga tubuh membentuk garis diagonal Tahan selama 30 sampai 45 detik Ulang pada sisi sebaliknya Jika Anda tidak sanggup menahan pose tersebut selama 30 hingga 45 detik Tahanlah selama mungkin dan tingkatkan secara bertahap Push up walk out Lakukan posisi push up di lantai dan tempatkan kedua tangan dengan jarak yang lebih lebar dari bau Tahan kaki di tempatnya, majukan kedua tangan sejauh mungkin, kemudian mundurkan lagi ke posisi semula Lakukan 10 sampai 20 repetisi Untuk mendapatkan tangan lebih, Anda dapat mengangkat satu kaki sebelum menggerakkan tangan maju dan mundur Klimbing rope Duduklah dengan kaki terbuka membentuk posisi V Arahkan jari-jari kaki ke depan Kontraksikan otot-otot di bagian tengah tubuh dan lengkungkan tulang belakang hingga membentuk huruf C Angkat lengan dan gerakan seolah Anda sedang memanjat tali, putar sedikit ketika mengganti lengan Lakukan 20 gerakan untuk tiap lengan Metode 3 menciptakan ilusi perut rata Perbaiki postur Anda Berdiri lebih tegak dapat membantu Anda terlihat 2 kg lebih kurus, jadi mengapa tidak? Berdirilah dengan tulang panggul rileks ke arah bawah dengan garis pinggang codong ke depan Sementara bokong dijentikan ke belakang Sejajarkan tulang rusuk dengan perut Tarik bau ke belakang dan turunkan dengan pelan Posisikan kepala agar sejajar dengan tulang belakang dan julurkan bagian belakang loher dengan membayangkan seutas tali terikat di loher dan mengangkat kepala Anda Pilihlah model pakaian yang memberi efek melangsingkan perut Ada banyak cara untuk memanfaatkan pakaian agar perut terlihat rata Dengan memilih kain dan model yang tepat, Anda dapat menciptakan ilusi perut terlihat lebih kecil Pilih kain yang jatuh di tubuh Bahan pakaian yang jatuh antara lain Jatuhi bahan pakaian yang melekat di tubuh seperti likra dan rajutan tipis Karena bahan yang ketat cenderung menekankan tonjolan lemak di tubuh Alihkan perhatian orang yang melihat Carilah pakaian dengan fitur yang menarik perhatian orang dari bagian tengah tubuh Anda Misalnya, atasan dengan detail di sekitar garis leher atau kerutan dari leher ke bawah akan mengalihkan fokus dari perut Rad top dan red dress, pakaian dengan garis leher bersilangan seperti kimono Juga pilihan bagus asalkan tidak terbuat dari jenis bahan melekat yang harus dihindari Tambahkan ikat pinggang Gunakan ikat pinggang lebar dengan warna gelap untuk merampingkan pinggang Memisahkan pinggang dan dada Serta menciptakan garis pinggang Bermain-mainlah dengan corak Corak geometris dan bunga-bunga dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan lemak perut Tetapi Anda harus sedikit bereksperimen dengan ukuran pola Pastikan ukuran pola yang Anda pilih seimbang dengan ukuran tubuh Manfaatkan warna Ya, hitam memang warna yang melangsingkan Tetapi bukan satu-satunya pilihan Penata gaya selebritas Hollywood, Philip Bloch Merekomendasikan warna ungu, burgundi, warna terong, abu-abu tua, dan hijau zamrut tua untuk penampilan yang ramping Anda juga dapat mempertimbangkan luansa monokrom dari kepala sampai kaki dengan hanya menggunakan satu warna Ini adalah cara lain agar terlihat tinggi dan ramping Selamat mencoba Terima kasih telah menonton!